Bismillahirrahmanirrahim Abu Sulaiman Ad-Daroni Wafat tahun 215 Hijra Atau 830 Masyai Berkata Barang siapa yang pada hari ini Tersibukkan dengan dirinya Maka di hari kiamat Ia akan tersibukkan dengan dirinya Dan barang siapa yang di hari ini Tersibukkan dengan Tuhannya Maka di hari kiamat Ia akan tersibukkan dengan Tuhannya Bapak-bapak Arti ini apa Kalau di dunia ini sibuk dengan dirinya Besok di akhirat Di hari kiamat Akan sibuk dengan dirinya Tetapi Kalau di dunia ini Sibuk dengan Tuhannya Maka di akhirat nanti Akan sibuk dengan Tuhannya Bapak-bapak Kiam bahas disi Masalah syariat Masalah Tiang amah Tiang amah Niku Wong syariat Tiang khosoh Niki Wong hakikat Berbapak Wong syariat Tiang sing Ibadahipun Bertujuan Selamat Rokok Melebus Warkok Niki Nik 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 Sibuk Awai Diri Besok Nik Nik Bingung Sibuk Ngupen Awai Diri Berbapak Nik 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 Sibuk Nyambut Gawek Nyambut Gawek Kanggu Awai Diri Sibuk Ngurusi Warung Sibuk Ngurusi Tuku Sibuk Ngurusi Perusahaan Sibuk Ngurusi Sawah Sibuk Ngurusi Jabatan Yang Kesibukan Kesibukan Itu Untuk Kepentingan Diri Sendiri Oh Dipahami Pirang-pirang Ngurusi Ngurusi Sawah Ini Untuk Kepentingan Diri Sendiri Pirang-pirang Ngurusi Buka Toko Buka Warung Kepentingan Pribadi Yang Gadah Perusahaan Kepentingan Pribadi Ini Masih Di dunia Disibukkan Dengan Diri Sendiri Tenten Bapak Podoh-podoh Bangun Bangun Umah Bangun Pabrik Bangun Tempat Perusahaan Untuk Diri Sendiri Itu Namanya Adalah Sibuk Dengan Dirinya Sendiri Yang Buka Toko Tapi Tidak Untuk Diri Sendiri Hasilnya Untuk Ramuti Bucah Yatin Untuk Ramuti Bukorok Masakin Ada Orang Sibuk Di Sawah Tapi Sawai Anak Yatin Sawah Wakaf Untuk Bukorok Masakin Sibuk Bangun Tapi Bangun Masjid Sibuk Bangun Tapi Bangun Madrasah Sibuk Bangun Bangun Pondok Pesantren Sibuk Bangun Bangun Pendidikan Ini Namanya Disibukkan Dengan Allah Ayo Dipikir Podoh-podoh Bangun Sing Sici Bangun Omah Omai Dewi Sing Sici Bangun Bangun Masjid Untuk Ibadah Pada Allah Yang Satu Namanya Disibukkan Diri Sendiri Yang Satu Disibukkan Dengan Allah Podoh-podoh Ngarap Sawah Sing Situ Ngarap Sawah Untuk Diri Sendiri Untuk Pribadi Sici Ngarap Sawah Untuk Kepentingan Panti Asuhan Untuk Kepentingan Pukorok Masyakit Orang Bapak Ini Bida Sing Sici Sipuk Dengan Diri Sendiri Sing Sipuk Dengan Allah Ikum Besok Bido Neng Dino Kiamat Dari Kiamat Yang Sekarang Sipuk Dengan Diri Sendiri Besok Bingung Menghadapi Hisap Menghadapi Hisap Bien Awakmu Boleh Rezeki Lewat Mana Setelah Kau Peroleh Untuk Apa Kamu Dulu Mendirikan Perusahaan Untuk Apa Kamu Dulu Garap Sawah Untuk Apa Ini Kisip Hisapi Berat Bondoyku Halaluhu Hisapun Haramuhu Ikobu Haramuhu Adabu Apa Neng Donya Sipuk Boleh Rezeki Kok Rezeki Haram Rezeki Haram Awas Besok Akan Sipuk Menerima Siksaan Allah Akan Sipuk Menerima Lanjratan Pertanyaan Dari Allah Bapak Sipuk Orang Kau Wawai Dewi Sipuk Bangun Masjid Sipuk Bangun Tempat Pendidikan Takwani Gawiko Kau Ibadah Kusti Iku Gawiko Gedung Tingkat Papat Kau Mengembangkan Ilmu Bengan Kusti Orang Bapak Misok Kusibuk Dengan Allah Apa Sibuk Dengan Allah Maka Akan Menerima Imbalan Imbalan Yang Sangat Menyangkan Di Sisi Allah Lista Ini Kare Awai Dewi Dipikir Tembung Jawa Kau Nandur Bakan Panen Kapan Nandur 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 Pari Ya Panen Pari Nandur Kok Nandur Lele Ya Panen Lele Nandur Nandur Gulami Panen Gurami Nandur Kok Nandur Ulo Ya Tidak Nando Ya Panen Ulo Ternak Kok Kalo Jengking Yoti Teno Nom Misok Kalau Bapak Ad Dunya Majur Atul Akhir Dunya Aku Sawai Akhirat Ya Tergantung Tandur Apa Kalau Bapak Ini Ngomong Umum Kapan Ngomong Wong Khusus Wong Khusus Kebanyakan Orang Khusus Ini Akan Mencapai Tujuan Yang Paling Puncak Paling Puncak Paling Tinggi Yihniku Ma'rifat Billah Ma'rifat Billah Ma'rifat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perub Bapak Wong Kapan Bertujuan Ma'rifat Billah Akan Mendapatkan Puncak Itu Ma'rifat Billah Puncak Kemuliaan Ini Tendurnya Ini Sesungguhnya Disibukkan Dirinya Tapi Mbeten Sibuk Kesibukannya Tetap Kepada Allah Kesibukannya Allah Jadi Sibuk 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 Kule Utangan Gali Lubang Tutup Lubang Kadang Sibuk Ngapusi Wom Kadang Sibuk Ngerampok Sibuk Mencuri Dan Lain Lain Di Tenomo Besok Akan Sibuk Menerima Siksaan Dari Allah Tapi Orang Yang Ahli Ma'rifat Disibukkan Warat Gak Masalah Tetap Niki Sibuk Oleh Batah Maring Allah Sibuk Oleh Ubudiyah Maring Allah Ubudiyah Ku Apa Upamani Wong Iku Berdoa Wong Kapan Berdoa Tujuhani Ndungo Iku Korak Supaya Memperoleh Hajatnya Wong Ndungo 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 Cik Ndungo Berhasil Niki Poro Bapak Niku Wong Syariat Niki Wong Awam Tapi Wong Hakikat Niku Ubudiyah Tujuhani Asyid Kufil Ubudiyah Tiang Kapan Ahli Hakikat Ahli Mari Pada Niki Poro Bapak Berdoa Berdoa Iki Tujuhani Siji Ibatat Tidak ada Tujuan Lain Tidak ada Tujuan Kersani Masuti Berhasil Iku Doa Itu Karena Merasa Menjadi Hamba Merasa Dati Hamba Kusiji Kuduru Mongso Aku Iki Iki Ina Aku Iki Ina Aku Iki Fekir Aku Iki Budu Aku Iki Gak Isopo Mula Mutuh No Pertolongan Allah Iku Jenengi Ubudiyah Ubudiyah Ketika Iya Berdoa Tindungoku Dijabai Gak Dijabai Podohai Gak Masalah Tapi Nek Wong Awam Kudungoku Karepe Ben Keturutan Makarepe Ben Keturutan Hajate Mulanya Kapan Dungu Sedino Gak Hasil Rung Dino Gak Hasil Tung Dino Gak Hasil Patang Dino Bosan Bosan Oponewis Dipasani Barang Ditirakati Sampai Oleh Sesasi Kok Tetap Gak Berhasil Leren Mareng Nuntus Mundo Monogus Yawah Yawah Yangku Dawo Utkuni Atajif Lakum Niki Munkulo Pasani Munkulo Tirakati Tiap Malam Kulo Dajud Depen Depen Jenengan Kenapa Tetap Tidak Kau Beri Tidak Leren Leren Kak Dungu Itu Yang Sopo Yang Sopo Ya Aku Sampian Ini Kapan Orang Arif Aku Dungu Ku Ibadah Apapun Yang Sifatnya Ibadah Tak Lakuni Yang Boiku Salat Yang Boiku Poso Yang Boiku Dungu Tak Lakuni Muku Ibadah Doa Muhul Ibadah Doa Ini Adalah Otak Ibadah Otaku Mengguning Duur Orang Otak Mengguning Bokong Kau 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 Dungu Jadi Puncak Ibadah Doa Jadi Kapan Orang Sampai Disini Aku Dungu Ku Mergu Aku Iki Ina Ng Ina Aku Butono Pertolongan Allah Aku Iki Fakir Orang Fakir Butono Pertolongan Allah Aku Gak Duh Apa Butono Pertolongan Allah Aku Iki Budu Butono Pertolongan Allah Terus Bapak Nek Wis Bisong Ini Berarti Asyidku Fil Ubudiya Wong Iki Jujur Di Dalam Pengabdian Kepada Allah Ya Mbah Mbah Diwai Mbah Mbah Diwai Dikabul Nggak Dikabul Nopodoh Montujuh Aku Ngerosoh Ina Kebanyakan Tiang Sing Dungu Ku Bendi Turuti Karpe Bendi Juku Pitu Juhani Iki Roto Roto Karena Tidak Memahami Untuk Apa Manusia Di Perintah Berdoa Tidak Mahami Jadi Allah Perintah Udu'uni Udu'uni Aku Tidak Ngerti Tidak Mahami Maksud Tujuhannya Allah Ku Kapani Gelem Dungu Ku Mesti Merasa Hina Wong Jaluk Kek Ngerosoh Ino Wong Jaluk Bindu Monsa Fakfir Iku Sipat Kau Sipat Kau Lai Ino Sing Mulyo Mong Allah Sipat Kau Lai Fakir Sing Sukih Mong Allah Sipat Kau Lai Kau Budul Sing Alim Mong Allah Sipat Menung Saiku Abas Abas Lemah Sing Kuat Mong Allah Sipat Kau Lai Mong Ajis Ajis Enggak Mampu Singkos Mong Allah Kapan Bisa Ngerosoh Iki Berarti Rumah So Awak Edad Dikaw Lai Rumah Dikaw Lai Diperintah Budal Bukti Paling Bawara Gak Masalah Gak Masalah Bapak Bapak Iki Ta'abud Di Dalam Berdoa Enten Ta'abud Di Dalam Rindu Hukum Allah Tid Tid Yang Kapan Hestekan Maka Ma'rifat Yeh Dati Mong Arif Iki Ndwene Sifat Taf Wit Taf Wit Ta'f Wawu Ya Dut Taf Wit Taf Wit Iku Melundung Semprong Pasrah Apa Artinya Taf Ar-Rindu Bi Hukmillah Rindu Bi Hukmillah Rila Apapun Menjadi Keputusan Allah Rindu Kalau Bapak Kalau tak Cerita Di Nabi Musa Suatu Saat Nabi Musa Berjalan Jalan Di Derekno Ampek Nabi Yusa Di Derekno Nabi Yusa Dalam Perjalanan Tiba-tiba Ada Burung Pipit Putih Hingga Dipundaknya Onok Manu Empret Urbane Putih Meclok Neng Pundak Manu Putih Mepret Niki Matur Nabi Musa Musa Sembunyikan Aku Sembunyikan Aku Hombik Nih Hombik Nih Karena Aku Akan Dimakan Burung Garuda Nabi Nabi Musa Sifat Sayang Sakno Manuk Jilik Iku Berha Hidup Satu Sisi Burung Garuda Butuh Mangan Sudahlah Gini Saja Tak Belen Werdus Tak Belen Werdus Ojem Mangan Burung Pipit Burung Pipit Aku Kecil Gak Warek Enggak Gak Cocok Aku Daging Kambing Gak Cocok Daging Kambing Gak Mau Sudahlah Pahaku Ya Dagingnya Kamu Makan Enggak Aku Gak Cocok Sudah Kamu Pilih Apa Aku Mau Matamu Corob Bapak Corob Plonjengan Bilo Manom Prit Kelangan Moto Ini Tentang Rindu Tapi Akhirnya Sudahlah Kamu Makan Kedua Mataku Nabi Musa Melumah Burung Garuda Mencelok Neng Dodo Tembe Bade Nyucuk Nabi Yusak Matu Musa Musa Hanya Gara Gara Bupung Burung Pipit Kamu Akan Korban Mata Gak Gak Seimbang Hanya Gara Gara Burung Pipit Kamu Akan Korban Mata Begitu Nabi Yusak Matur Ngonten Manuk Pipit Niki Mabur Pur Ditutut Ditututi Kali Burung Garuda Ditututi Betun Dango Balik Manumpet Kali Burung Garuda Ku Bareng Bareng Neng Nabi Musa Terus Burung Garuda Mengatakan Musa Saya Jibril Burung Pipit Mika'il Saya Dan Mika'il Di perintah Allah Menguji Dirimu Sudahkah Kamu Sabar Dan Rindu Atas Hukum Allah Hukum Keputusan Sudah Kamu Sabar Dan Tidur Atas Keputusan Allah Ternyata Kamu Lulus Musa Oleh Karena Lulus Maka Kamu Selamat Akan Dapat Balasan Yang Setimpal Dari Allah Ini Jangan Tafid Pasrah Bala Bapak Enten Tiang Asmani Abu Eshak Ibrahim Al-Hara Abu Eshak Ibrahim Al-Hara Dan Ini Dawa Barang Siapa Yang Ingin Mencapai Puncak Kemuliaan Yang Ingin Mencapai Puncak Kemuliaan Puncak Kemuliaan Di dunia Apa Marifat Bila Ini Bula Balik Disebut Kenikmatan Yang Paling Sempurna Puncak Puncak Adalah Marifat Bila Dengan Edawuh Dekal Menginginkan Puncak Kemuliaan Yakni Marifat Bila Maka Ia Pasti Akan Memilih Tujuh Hal Daripada Tujuh Hal Artinya Dia Akan Lebih Senang Tujuh Hal Daripada Tujuh Hal Bapak 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 Yajal Monggo Sak Meneki Wong Sing Ahli Mak Rifat Gelundung Jadi Kamulani Allah Nomor Satu Memilih Fakir Daripada Kaya Milih Melarat Katibang Sukih Tak Mel Tak Kon Ngacung Ya Jadi Wali Milih Melarat Katibang Sukih Alasannya Sakit Mau Nek Sukih Sakit Sudah Kau Kau Mas Sakit Sudah Kau Anak Anak Yatim Barang Sukih Yowra Memeluru Milih Luwe Katibang Warag Milih Luwe Katibang Warag Weng Luwe Kemulia Yang dipanggah Nek Ware Kusar Ba Ada Mawa Dewi Kupi Katib Gak Warag Isuk Ambe Bu Juni Disedihani Telo Goreng Ambe Kopi Tukok Rokok Pisat Ngkut Jam Soho Ambe Bu Juni Tukok Nasi Pecel Barbeduk Tukok Nasi Rawon Barasar Maneh Ditarik Bak Doisa Dundang Tahlilan Pes Mangan Piringan Dikawani Berkat Gawomulih Dibuka Bojone Ngampung Menen Lah Pempanjian Serba Ada Nek Apanya Pengen Luwe Serba Nggak Ada Beberapa Orang Sufi Pengarif Dillah Di Nomor Lu Kumileh Luwe Kat Timbang Warag Nomor Telu Mileh Asor Asor Kat Kat Timbang Luhur Asor Kat Timbang Luhur Nek Neng Dunyok Luhur Dwi Pangkat Dwi Pangkat Asor Dati Rakyat Jelatan Dati Rakyat Biasa Yang Budgawi Dati Sing Ladi Tukang Batu Ladi Tukang Kayu Buruh Tani Buruh Buruh Ini Ku Asor Kuro Bapak Neng Jumbang Ku Jarang Wongsen Neng Asor Kat Timbang Luhur Jumbang Taskir Rebutan Jadi Kepala Disa Dilungkaku Rebutan Jadi DPR Rebutan Gambarin Baik Di Templet Gambarin Gurune Di Templet Pada Bapak Nges Gak Pomoci Gak 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 Pengen Dati Wong Sing Luhur Mili Sing Asor Asor Merup Bapak Sedina Umar Iku Karpeng Butang Kerso Dati Halifah Tapi Karena Terpaksa Dan Dipaksa Akhirnya Mau Terpaksa Kalau besok ini akhirat Ditakonnya Allah Mengubah-umbah Aku besok ditakonnya Sembarang Bejo awakmu Jadi ngerani Wenghina ku darani bejo Walaupun orang itu nampaknya Orang yang asor Tapi jujur dimulya Termasuk Wenghina neklo cerita Anak wedok Deso Desit Rondo Dwi anak wedok Rawan Rondo ini penjual Susu eceran Anak wedok jenengi zain Bengi-bengi patroli Saya dina umar patroli Barang wis kesel Saya Lunggu Nengarpe umah elek Anak watu niluru Dilunggui Ampe Sengderek 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 Jenengi Aslama 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 Lanang Lakuk Kurumu Bengi-bengi Seorang Ibu Mbak anakku Eyal Eyalan Bu Toto Susu Kok dicampuri Banyu Bu Kumbutan Bengi-bengi 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 Rakyat Jelata Dodolah Ini Susu Eceran Umayel Bisa Tapi Mempunyai Sifat Kejujuran Lepu Sedumal Dodok Dodok Nundelok Tok Wawu Sinten Sengdawang Dan Niki Anak Kulo Ngepun Pamit Tekomah Bapak Putah-putah Neseng Lameng Dikumpul Anak-anakku Aku Perduk Wawedok Solihah Soko Singgelam Rabi Tapi Wawu Di Solo Ibu Tukang Dodol Susu Eceran Asim Bin Umar Ngacong Kulo Bapak Kulo 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 Anak Ibu Pati Gelam Mereka Masya Allah Mereka Pak Adina Umar Biasim Datang Umar Lagi Ngerti Nek Dik Darun Aku Sedina Umar Anak Mu Neng Diting Wingking Kondini Nga Wacadar Nak Jadang Musopo Zainab Cadarmu Copotan Delo Enik Anak Kujan Nge Asim Asim Bindelo Awak Mereka Pacar Turun Dereng Dereng Bareng Cadar Dilepas Asim Memandang Dia Mandang Asim Ya Apa Sim Nge Ya Apa Zenab Nge Nangis Nangis Dis Akhirnya Di Pak Mantu Di Pak Mantu Anak Jangan Laila Laila Dikar Abdul Aziz Akhir Putra Umar Bin Abdul Aziz Orang Yang Hebat Sedina Umar Kudemena Mereka Asor Asor Asan Sifat Bagus Jujur Suatu Saat Melaku Melaku Sedina Umar Ada Bucah Cilik Mudun Tokok Gunung Nge Wadus 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 Nah Awak Awakmu Sifat Kalau Seorang Budak Gada Majikan Lewat Dus Gada Majikan Ini Nak Aku Saknombi Awakmu Dus Muku Tak Tuku Nis Sitok Tak Tuku Singlar Awak Mujik Duit Duit Awak Duit Majikan Mujik Duit Duit Sakit Duse Tak Tuku Nis Sitok Tak Tuku Nis Singlar Ini Gada Ini Majikan Kua Kok Kok Apa Apa Kok Apa Ngure Ditak Kone Kok Duse Kok Gaw Nis Sitok Saman Matur Mati Mati Pejah Tuku 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 Majikan Pak Masuk Majikan Bu Tuan Pejah Tuku Tuku Pejah Tuku 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 orang-orang ada pacaran, ada orang-orang bedok itu kayaimu tidak berusaha, maka kayaimu tidak berusaha, gusatlah berusaha, bisa bisa ngomong-ngomong mengentit-ngentit barang itu loh yang korupsi-korupsi barang itu bisa ngomong-ngomong kalau bapak akhirnya ayo aku ternu majikanmu ya oke, kita ternu majikan paget majikan, ya ambil minin bengkok sampai rawuh datang panggilan kurentan kenapa ikil budakmu itu loh pengen tak tuku aku kok senang ambil budakmu omgih, ngomong-ngomong panggih pengen mundut, ditumbas budaknya padahal ngomong-ngomong panggilan wadusmu kapih tak tuku ini pisan tak tuku ini ngomong-ngomong panggilan, pengen tumbas ditumbas wadus dituku, budak dituku wisna, kan merdiko ngih bi-indinilah anta hurun liwajilah merdika ini, timmerdika ini wisna, saki wadus kabeh panggilan ini kan dulu orang ngasor kawai diwiklin dulu orang ngasor kok ya apa jadi orang yang dungur derajati mencapai apalagi makrifat dillah iku dimen asor katimbang agung katimbang luhur neng dunya neng dunya jadi neng dunyaku seneng melarat katimbang suke seneng luwe katimbang wadus neng tu seneng asor katimbang luhur banyu neng merpapad seneng ino katimbang mulya seneng ino katimbang mulya neng dunya banyu neng mergangsel seneng tawaduk katimbang kumetih nomor 6 seneng susah katimbang bunga seneng susah katimbang bunga aku seneng susah mulai bapak yang neng merpapaduk seneng mati katimbang urib ayo ngajong ayo nah kalau orang sudah mampu seperti ini maka akan dapat mencapai puncak kemuliaan makrifat bila makrifat bila kok nganggu coba makrifat bila kok uh panganan kok wadus guling makrifat bila kok uh wasya Allah berbapak nah ini jenengi nafo ubudiyah ketika menerima ujian dari Allah ubudiyah wis gelundung jenengi tafwit rindo dengan apa yang menjadi keputusan Allah berbapak yang seorang sufi penyair penyair sufi penyair sufi ini bertemu dengan orang sufi yang lain penyair sufi ini artinya bersair beten moco orang buku ini kita menerima buku baik menyampaikan ucapan yang berupa sair muqtazirun pisam melati kamataro wasubiyati bagiatun kamataro wamro'ati uryanatun uryanatun kamataro yaman yarol pembesar Mekah ini bertemu dengan Hube bin Malik membawa hadiah yang sangat besar nah ini berarti memberikan satu nek coro bahasanya sing kasar menyuap menyuap nopo jenengi nopo lah kesannya singku bebi Malik itu mau membunuh Muhammad bayangkan Pak Kajian Nabi kan buatan gak ada bala tentera waktu niku izin Kajian Nabi hanya ditemani Abu Bakar di Siti Khotija di gawano tentara rolas ewu pemanah tukang tombak tukang pedang dan lain-lain coro coro pembodaran wadi sakmul tapi di hadiahi pisana Abu Jahal dengan pembesar Mekah hadiah singkada hadiah nikup perhiasan perhiasan yang bukan main banyaknya juga termasuk budak-budak jadian perbapak lacing Abu Jahal dilungguh dari Hubeb bin Malik dilungguh Abu Jahal duduk disini terus akhirnya Hubeb takun takun tentang Muhammad kemungkinan surat Abu Jahal ini kemungkinan itu sepatut menangkap Muhammad terus takun disik tentang Muhammad Muhammad Abu Jahal matur datang Hubeb bin Malik wahai sayed gustiku loyul gustiku gustiku ini berarti raja yang sangat besar kekuasaannya gustiku Muhammad ini Bani Bani Hashim Bani Hashim ketunan Bani Hashim bagaimana pendapatmu tentang Muhammad Abu Jahal ambik pembesar pembesar Arab ini matur repudu matur ini ya Syed kami kenal Muhammad mulai dari kecil memang dari kecil memang bisa dipercaya orangnya itu jujur tapi setelah usianya menginjak 40 tahun mencacimaki Tuhan Tuhan kami Tuhan apa berhala itu berhala mencacimaki Tuhan Tuhan kami berhala berhala yang kami sembah ini dicacimaki oleh Muhammad kemudian seterusnya dia menyampaikan agama yang bertentangan dengan agama nenek moyang kita membawa agama baru yang bertentangan dengan agama nenek moyang kita akhirnya Hubeb ya bin Malik Dawah coba datangkan Muhammad panggil Muhammad warah bapak kaya nabi dirawuh haken hanya didampingi oleh Abu Bakar dan Khotijah sampai Abu Bakar aku menangis Siti Khotijah menangis udah bapak Siti Khotijah Maksud matur dengkannya Nabi Ya Rasulullah aku mengkhawatirkan dirimu Hulo mengkhawatirkan diri penyenengan Siti Khotijah wimatur Maudan karena orang ini sangat dahsat sangat kejam sangat zulim bala tentanya sekian banyak kalau nabi dawuh lah takhofa kocoweti ya Abu Bakar ampun ajrih Khotijah istriku jangan takut pasrahkanlah bersoalanku kepada Allah pasrah mau negusi Allah ajeng medih ajeng akhirnya Abu Bakar itu terus betul pakaian yang warnanya merah serban warnanya hitam ketika nabi diatur Abu Bakar ini ben agam ya Rasul jubah merah serbanya serban hitam serban hitam jubah merah berbapak akhir pun Rasulullah salallahu alaihi wassalam ngagem serban hitam dipakai jubah merah dipakai akhir pun kanjeng nabi mios menemui hubib bin malik Abu Bakar manggin sisih tengene kanjeng nabi kanjeng nabi menghadap niku hubib Abu jahal sak kanjane di belakangnya bala tentera penunggang kuda 12.000 kanjeng nabi dihadapan hubib Abu Bakar sebelah kanan Siti Khotisah Tengguri Tengguri ini kanjeng nabi walau bapak akhir pun bareng kanjeng nabi menghadap hubib mengetahui kanjeng nabi langsung hubib berdiri menghormati kanjeng nabi coba bayangkan nubah tentera sekian besar tujuan ini membunuh kanjeng nabi setelah ketemu nabi berdiri menghormat memuliakan kanjeng nabi tidak cukup hanya sekian hubib mengambil kursi kehormatan dari emas itu dipasang kanjeng nabi dikongkon lungguh kursi emas kursi penghormatan oh semuanya coba bayangkan kapan kita pikir kita bayangkan seberapa kebesaran wibawa kanjeng nabi padan musuh yang sangat besar musuh yang berkuasa yang golim membawa bala tentera yang sekian besar berbapak yang saya dah khotijah ini kundungo dungo jadi khotijah khotijah ini kundungo dungani allahu mansur muhammad ya Allah tolonglah muhammad menangkanlah hujahnya muhammad kan mungkin berlibat ya Allah tolonglah muhammad menangkanlah hujahnya muhammad bareng kanjeng nabi ku duduk pinara pun tengah pehu bebin malik ini langsung wajah kanjeng nabi ku yatala lau minur wajah nabi ku medal cahayanya nur sampai ku wabih ku wong temudiam meneng abih takut 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 padahal 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 kalau bapak kalau saya ngaduhku padahal ngadot ngadot gulun ternyata wajah nabi ku keluar sinarnya langsung para bapak semua manusia merasa takut karena hebatnya kanya nabi takut hebatku wibawa hebatnya kanya nabi semua takut akhirnya pun wibab baru mengangkat kepalanya dan bertanya ya muhammad antataklamu anal ambiya kullihim mu'jizatin alaka mu'jizat muhammad kamu tahu nabi-nabi yang dulu semua punya mu'jizat apakah kamu punya mu'jizat ini pertanyaan akubet kanya nabi dahwah ma'jizat mu'jizat mana yang kau kehendaki bukan main para bapak kubet itu terus mu'ninged dan mu'hammad aku ingin engkau mengeluarkan mu'jizat sehingga matahari terbenam pada waktu aku awan awan tentengnya awan aku ingin tahu mu'jizat mu'jizat matahari terbenam kemudian rembulan muncul setelah itu rembulan turun ke bumi gak kurang ngajar di matahari terbenam bulanku muncul langsung bulanku ceblok di bumi setelah itu bulan pecah menjadi dua yang sakunis melebuli wat ngisore sarung bulanku sepira kok nglebungi sore sarung bulanku gede mepoda dari bumi kita kok ngokon mecah dari luruh melebungi sore sarung lewat itu apa jantung jubah merah terus itu separuh lewat lengen klambi yang itu lewat lengen klambi yang kira jangan kurang ngajar dengan bujanku memuji bagus bagus abu jalan kurang ngajar bagus bagus pertanyaan siapa yang bagus siapa yang bagus bareng rembulan itu sesigar lewat kelambi siapa yang si si tengan lewat kelambi lengen kelambi si si terus kumpul manih dari sitok terus bulan yang dua sirah mu bulan iku moco sahadat masya Allah warah bapak sa usi moco sahadat yang dua sirah mu manjur bulan balik yang langit manih balik manih wadang terus surup matahari terbit kembali kuk jalu aneh ngutun berbapak kanyera pitos daw ya raja hubeb seandainya aku melakukan itu maukah engkau beriman seandainya aku melakukan itu maukah engkau beriman jawabannya naam iya tapi ada satu syarat lagi satu syarat lagi apa kamu harus menyampaikan iti isinya hati saya yang sekarang aku sedang susah jadi isinya hati saya apa terang itu sudah terselesaikan bulan-bulan itu 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 yang kamu merang hati ini berapa bapak laging akhir pun ini aku jalo aksanta aksanta bagus kamu bagus permintaan muah gak mungkin muhammad iso terus kanyang nabi terus medan terus munggah ini jabal labi kubes jabal labi kubes bapak kanyang nabi sembahyang dua rekaat ya terus ngangkat astani nunggu tenggusi Allah langsung sepuntan molekacipil mandap muka jipil mandap munggu bolo molekat rolas ewu munggu ikum munggu bolo penungganku dar dua belas ribu molekat jipil munggu bolo rolas molekat ku abih molekat nyekel panah molekat nyekel panah nah ini perang biar baik lelah bapak ajung molekat jipil madhurya rasul Allah gusyallah kirim salam tentang penyenengan gusyallah dawo kekasihku jangan takut jangan susah jangan takut jangan susah aku akan selalu bersama kamu dimanapun kamu berada ini gusyallah dawo ngot ya rasul Allah sudah ada dalam ilmuku Muhammad di zaman azal bahwasannya memang kamu sudah aku putuskan akan bertemu dengan hubep raja ini apapun yang diminta oleh hubep ini pun sudah aku tetapkan dulu di zaman azal dawe kusyallah sudah lah sekarang berangkatlah kamu sampaikan hujahmu kemudian terangkan ya maksud dan tujuanmu maksud dan tujuanmu kamu mengembangkan agama sampaikan sana ketahuilah bahwa Allah menundukkan matahari rembulan siang dan malam untuk kamu itu sahara Allah sahil lana sahil lana sahil menundukkan dah matahari bulan malam siang aku tundukkan untuk kamu sudah kamu minta apa saja satu kedua Muhammad ketahuilah ini syarat kau kondrang no isi hati bubeb ini punya anak perempuan anak perempuan ini terlentang terus di atas kita tengkuk tengkuknya karena anak perempuan itu tidak punya kaki tidak punya tangan tidak punya mata lagi bayangkan seorang raja yang besar dua anak tidak di sikil tidak di tangan tidak di moto itu kira kronik ngerabek 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 tangan tidak sikil tidak 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 itu isi hati bubeb Muhammad itu ingin anak itu tangan banyak sikil mereka meripat mereka bisa kabarnya kandak noneng kubeb kapan awak mu gelam iman anak muku diparingi sikil loro diparingi tangan loro diparingi meripat loro baru bapak baru ngonton kanjara itu semudun so jaban lapi kupis sabat ini pikantuk penjelasan penjelasan sikil penjelasan sikil sikil baru mandap kanjara tampak gembira cahayanya bertambah terang kalau bapak mulikat jubil ku mendampingi ngawang-ngawang mulikat yang jumlah 12 ribu ku baris-baris ngawak sampai kanjara nabi berdiri di depan ini ku mau depan sintan hubet kebetulan waktu ini manggu niku sandingi makam ibrahim jadi di depan kabah kalau bapak waktu niku nalikane kanjara nabi terus mandap ini ku ternyata ku matahari ku cepat melakuni kan pertama kan jaluk matahari seketika suruh melakuni ku cepat gak kulihat biasane plus 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 tenggelam matahari baru bapak berngetan terus muncul bulan seperti bulan purnama simpawada mulan tanggal 14 ku ku wadang berbapak bang baru ibu ikan menul ternyata ku mulan itu ku wadang mudun terus diduting ambik kanya nabi diduting bi usbu ay ngaku di jine luru diting Kalau Bapak Rajang Bulan itu Terus mandap Sampai Manggun yang bumi Bulan Bulan Maka beratian Bulan itu mengecil Jadi Tidak bentuk aslinya Tapi bentuk Seperti yang dilihat Kita tinggalin bulan Namu sementen Namu sementen Tapi hakikatnya Bulan itu gede Ini meh pada Bumi Tafaut Badan sepinten Di naliku Mandapi Koyok bulan Yang kita lihat ini Nengar pekanya Nabi Akhir pun Para Bapak Terus bulan itu Di duding Nabi Pecah dari lor Pecah dari lor Itu melebet Teng baju Nabi Lewat ngisor Lewat Barangetan Terus metu Singsak pecahan Lewat Lengen Siseh Dengan Citae Lewat Lengen Siseh Kiwo Badannya Terus ngumpul Malih Dati sitok Dati sitok Niki Terus 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 Bulan Niku Terus Ngendikan Kuantar Ashadu Allah Ilaha Ilallah Wasyadu Anna Muhammad Dan Abduhu Warasuluh Kod Aflah Haman Sodha Koka Wa Kod Hoba Man Kholafaka Bulanku Neng Aku Bersaksi Tidak Ada Tuhan Kecuali Allah Dan Aku Bersaksi Bahwa Sungunya Muhammad Adalah Hamba Dan Utusannya Akan Bahagia Siapapun Yang Membenarkan Engkau Muhammad Akan Celaka Siapapun Yang Mengingkari Engkau Baru Nonton Bulanku Balik Neng Langit Balik Neng Langit Seperti Biasanya Wadah Bapak Baru Ngeten Terus Bulan Iku Terus Surup Sengenge Muncol Wapak Sendikap Hubeb Berhasil Hubeb Mening Oden Muhammad Tinggal Satu Saratnya Saya Mau Iman Kalau Yang Satu Ini Juga Kamu Jelaskan Terus Nabi Kutus Dawa Sampai Nabi Anak Ngelumbru Anak Medok Ngelumbru Anak Sampai Nggak Isau Ngapet Nggak Isau Ngelumbru Soalnya Kandisik Ngelumbru Orang Dwi Tangan Ngelumbru Boten Kada Meripat Ngelumbru Ini Boten Iyo Iyo Nabi 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 Kusah Maka Badim Balik No Iugane Jenengan Badim Badim Diparingi Anggota Yang Lengkap Badim Diparingi Dua Kaki Badim Diparingi Dua Tangan Badim Diparingi Dua Mata Diparingi Bapak Khabib Diparingi Bangkit Seketika Bangkit Ngadid Baru Ngadid Dau Ya Ahlam Makkah La Kufra Bagdal Iman Walasaka Bagdal Ikot B Ahli Mekah Tidak Ada Kufur Lagi Setelah Iman Tidak Ada Ragu Ragu Lagi Setelah Yakin Jadi Ini Mungkin Panjang Ya Maka Aku Akan Masuk Islam Kalau Sudah Aku Beriman Sudah Tidak Ada Kufur Lagi Maka Tidak Ada Ragu Ragu Lagi Ya Setelah Keyakinan Yang Kita Buktikan Sendiri Iklamu Anni Asyadu Allah Ilaha Ilumah Wadawulah Syarikalah Wasyadu Anna Muhammad Dan Abdu Rasul Jumper Bapak Kubib Bin Malik Islam Balat Tentera Penunggang Kuda Sejumlah 12.000 Semuanya Masuk Islam Berbapak Akhirnya Abu Jahar Kecelek Berbapak Mantor Ibu Akhir Pun Kubib Kembali Ke Syam Karena Persoalannya Sudah Selesai Mas Gak Gate Abu Jahar Langsung Kembali Mbak Datang Sama Dalam Keadaan Sudah Muslim Setelah Beliau Masuk Rumah Panggungnya Rumah Yang Bertingkat Langsung Dijemput Anaknya Putri Anak Putri Asalnya Gak Punya Dua Kaki Gak Punya Dua Tangan Gak Punya Dua Mata Langsung Menjemput Ayahnya Naik Panggung Seraya Mengatakan Ashadu Allah Ilaha Ilallah Wasyadu Anna Muhammad Dan Amdu Rasul Ubeb Dawu Eh Anakku Wedo Dari Mana Kamu Pelajari Ucapanmu Itu Kalimat Itu Kamu Pelajari Dari Mana Baru Bapak Rajang Anna Imatur Ketika Kulo Tilem Bah Kulo Tilem Enten Tiang Jaler Tiang Jaler Itu Kondo Tengkulo Eh Duk Bapakmu Sakif Melbu Islam Bapakmu Sakif Melbu Islam Ini Awak Melbu Islam Pisan Awak Diway Sikil Luru Diway Tangan Luru Diway Meripat Luru Akhirnya Bapak Kulo Nekum Melbu Islam Tengkul Ipen Kulo Nekum Kulo Mocosa Adat Barang Esok Esok Bayangkan Nengali Biambak Koyoknya Dan Kulo Sampun Masuk Islam Tangan Kulo Enten Kale Meripat Kulo Enten Kale Sikil Kulo Enten Kale Wajung Hubeb Neku Langsung Terus Sujud Katang Kusya Allah Muji Syukur Atas Kenikmatan Iman Tambah Sui Tambah Yakini Tambah Sui Tambah Yakini Berapa Akhir Hubeb Neki Terus Mendet Unta Kejumlahi Gangsal Untuk Jumlahi Gangsal Neki Por Bapak Ditumpangi Kalian Wadah Wadah Berisi Uang Mas Berisi Uang Perak Kira Kira Pirang Karun Uang Mas Uang Perak Kira Kira Pirang Karun Nek Lima Untuk Disamping Itu Pakaian Yang Bagus Bagus Kain Yang Bagus Bagus Neku Ditumpangi Untuk Jumlahi Untuk Neku Lima Lajen Neki Dibawa Kali Budak Budak Hubeb Diantarkan Neki Dihadihano Datang Rasul Rila Salam Wali Wasallam Para Bapak Barang Sampun Dumugi Untuk Yang Membawa Barang Barang Neku Sampun Dumugi Darah Mekah Sampun Mendekati Kalian Kota Mekah Abu Jahal Neki Yang Baik Berburu Ketemu Abu Jahal Berburu Ditakuni Siapa Kamu Saya Ini Adalah Budak Budanya Hubeb Bin Malik Ini Akan Bertemu Rasul Allah Sallallahu Sallam Membawa Hadiah Ini Kepada Muhammad Baru Bapak Lajen Akhiri Budak Budaku Diserang Kali Abu Jahal Diserang Bang Diserang Unta Sak Isi Nopamon Di Atas Punggungnya Unta Neku Dirampas Kali Abu Jahal Berbapak Akhiripun Ahli Mekah Bik Paman Paman Rasul Allah Sallallahu Wali Wasallam Ambil Budak Budak Singgowo Neki Singgowo Barang Neki Budak Budak Ngomong 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 Kumatur Nengkanya Nabi Bik Paman Paman Nabi Budak Budak Singgowo Barang Kumatur Di Depan Nabi Di Depan Akmamun Nabi Paman Paman Nabi Ya Rasulullah Hadiah Ini Dari Hubit Datang Panjangan Tapi Abu Jahal Ya Mbak E Bicol Ini Hadiah Datang Abu Jahal Akhirnya Hadiah Dirampas Kali Abu Jahal Terus Nabi Dawuh Ya Ahlam Makah Eh Ahli Makah Apakah Kamu Sekarang Lila Dengan Ucapanku Aku Ngomong Apa Kabengku Kamu Rindu Ahli Mekah Kwabeng Munaan Wis Jawa Kanjana Nabi Aku Tak Jaluk Hukum Neng Gune Unto Jaluk Hukum Neng Gune Unto Unto Aku Ngomong Hadiah Kanjuh Kanjuh Sopo Neng Unto Ngomong Hadiah Kanjuh Aku Berarti Hadiah Kanjuh Aku Tapi Unto Ngomong Hadiah Kanjuh Abu Jahal Yuk Kanjuh Abu Jahal Kayak Nabi Dau Berarti Bapak Bareng Nenu Abu Jahal Semoy Semoy Ya Muhammad Setuju Tapi Besok Jangan Sekarang Besok Jangan Sekarang Apa Abu Jahal Kok Semoy Sampai Sesu Satu Malam Aku Arepe Munajat Neng Gune Pengiran Pengirani Jadi Akan Mohon Neng Pengiran Pengirani Seng Jangan Lata Uza Manata Akhirnya Abu Jahal Neng Gune Gedung Tempat Tempat Sesembahani Semalem Neng Boten Tilem Neng Dungo DPDP Neng Gune Berhala Memberikan Korban 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 Corosaki Sesaji Sesaji Neng Neng Berhala Lajung DPDP Nyalo Supaya Sesuk Iku Unto Iku Som Nih Hadiah Neng Neng Abu Jahal Berbapak Berbapak Barang Barang Bistekan Esok Esok Banjur Abu Jahal Teko Madib Neng Ahli Mekah Neng 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 Rauh Pisan Bik Paman Paman Neng Abu Jahal Lasi Ngubengi Ke Tengah Unto Unto Kuduh Bengi Mabengi Wis Jaluk Jampi Jampi Kono Berharah Kiti Ubangi Ketika Yang Bik Lomat Klamit Kono Wahai Lata Katakan Demikian Wahai Uza Katakan Demikian May Manat Katakan Demikian Terus Mubeng Terus Eh Lata Katakan Begini Bapak Adiyah Untuk Aku Hei Uza Katakan Begini Bapak Adiyah Untuk Aku Mubeng Bapak Perak Mubeng Untuk Apa Jangan Berhal Aku Meneng Tuk Gak Guna Akhir Lajeng Wong Muni Abu Jahal Sudahlah Sudah 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 Mubeng Sampai Isu Ini Sak Mono Isi Tetap Beralani Menenggak Gunuman Lajeng Akhiripan Bapak Ahli Mekah Matur Monggo Ya Rasul Pengen Maju Kayak Nabi Maju Wahai Makhluk Makhluk Allah Engkau Diciptakan Oleh Allah Berbicaralah Bikud Bikudrot Bikudrot Lajeng Untan Aku Ngadekku Satu Persatu Ngadek Mengatakan Dengan Perkataan Yang Keras Ngomongi Bater Hei Hei Kaum Saya Sayaku Saya Untang Kami Ini Adalah Hadiah Dari Hubebin Malik Kepada Muhammad Muhammad Sallam Sijimaneh Sijimaneh Munimaneh Hei Kaum Kami Kami Ini Ada Hadiah Dari Hubebin Malik Kepada Muhammad Rasulillah Sallam Mahal Sallam Berbapak Bareng Wissukum Akhirnya Dadung Untanku Dikawam Kanya Nabi Dikamung Gah Nijabal Apikupes Terus Emas Perak Mbah Pirang Karung Ini Ditumpuk Mek Kanya Nabi Ditumpuk Ayo Jumlah Sampai Limang Unta Yumbuh Sepiro Limang Unta Terus Kanya Nabi Dawuh Kuni Turoban Karena Nabi Gak Butuh Mas Gak Butuh Perak Gak Butuh Barang Gak Butuh Kuni Turoban Jadilah Kamu Debu Debu Tidak Tidak Menangkan Setelah Abu Jahaniku Kecelik Agama Nabi Sudah tampak kebenarannya Orang-orang sudah masuk Di dalam agamanya Bahkan Hubeb bin Malik Raja Sam Bersama dengan Barat tentara yang sudah masuk Islam Akhirnya Abu Jahaniku merekayasa Bagaimana supaya Bisa membunuh Muhammad Bapak Pada usaha-usaha Singgisik Berhasil Komponan jeneng Daksur, jeneng Surokoh berhasil Harapun saat ini Menggerakkan rakyatnya Menggerakkan rakyatnya Supaya Menggali sumur Sumurku digali Sedalem-dalamnya Ku ngongkon rakyat Dimana sumurku Corosah ini Neng latar Neng latar Berarti Dwi dalam Kapan Nggak ngerti Bersambung 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 Sumur ini Dipasang Kayu-kayu Yang lemah Kayu-kayu Sing lembek Bayur Terus diwayi Suket Suket Badan Suket Terus diwayi Lemah Diwul Lemah Jadi Nggak ketorok Kalau itu Rintangan Nggak ketorok Bapak Zaman Jepang Zaman Jepang Ngembong-ngembong Dijublangi Akhir pun Bapak Abu Jahliku Purak-purak Sakit Purak-purak Sakit Bayur Ngaturi Kanjir Nabi Kanjir Nabi Diaturi Supaya Datang Abu Jahl Bagaimanapun Abu Jahliku Paman Paman Kanjir Nabi Kenken Nyambangi Akhir pun Para Bapak Kanjir Nabi Penahhlaki Bagus Akhlak Nabi Bagus Kanjir Nabi Dimusuhi Malah Memberikan Barasan Yang Bagus Mutenate Nabi Dimusuhi Memberikan Barasan Yang Buruk Mutenate Reduntan Kanjir Nabi Bada Bidal Barang Kanjir Nabi Sampun Mumparek Kale Dalami Abu Jahl Sipil Mandap Mandap Ya Rasulullah Maha Pengen Ampun Masuk Pengen Ampun Lebet Sebab Tengah Jani Dalam Niku Enten Sumuran Sumur Niku Sumur Gangge Jebakan Panjangan Ampun 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 Masuk Abu Jahl Niku Ngintip Mawon Ngintip Mawon Jadi Hanya Purak Purak Sakit Tapi Sungguhnya Nggak Sakit Abu Jahl Niku Ngintip Loh Wismetek Kau Muhammad Balik Wismetek Loh Bapak Akhirnya Abu Jahl Terus Tanggih Sek Lemek Duru Cepat Cepat Loh Dikadanya Kalih Pengawal Niku Muhammad Balik Muhammad Balik Akhir Abu Jahl Niku Ngopet Nuk Tutikannya Nabi Lali Nik Gawai Sumur Lali Gawai Sumur Akhir Kecemplung Kecemplung Sumur Lali Nenepok Karena Marah Ngodok Gergeten Jadi Lali Neng Gawai Sumur Nenepok Karena Bulat Balik Wang Konek Moring Akal Lailang Akhir Nuk Tutikannya Nabi Kecemplung Sumur Wah Akhirnya Bungok Bungok Tolong Tolong Lalu Yang Kaum Abu Jahl Kepodot Ngu Tampar Ngu Tampar Kapal Tampar Kudu Ulurno Mbut Nyampe Nggak Nyampe Kata Kudu Ditambah Maret Disembung Sembung Tambah Jerubisan Disembung Tambah Jerubisan Orang Isah Nggak Terus Satu Jal Gunaman Aku Nggak Isah Selamat Joko Sumpul Nggak Ditulung Muhammad Balik Mana Aku Nggak Isah Selamat Nggak Ditulung Muhammad Nggak Saki Muhammad Taka Nggak Taka Nggak Taka Nggak Supaya Taka Terus Kayak Nabi Rawah Kayak Kayak Nabi Matur Teng Paman Paman Nggak Jangan Kuluh Selamat Saking Sumur Nggak Jangan Purung Iman Datang Allah Iman Datang Rasul Ya Aku Tak Iman Akhir Para Bapak Kayak Nabi Nggak Ngulur Tangan Ngulur Tangan Abu Bakar Abu Jal Mugadi Dicandak Kanya Nabi Wanyur Akhir Diselamat Nuh Luh Ngun Kuluh Ga Iman Malah Muni Hebat Muhammad Sihirmu Hebat Muhammad Sihirmu Ya Allah Itulah Dikatakan Oleh Kanya Nabi Akhir Akhir Dati Bahasa Indonesia Pepatah Indonesia Barang Siapa Menggali Lubang Dia Sendiri Akan Terprosok Kedalamnya Ini Asalnya Dabi Dabi Man Khafaro Bi'ran Li'akhi Al-Muslim Ngeh Wako Afi Berbapak Sebuli Satu Nomor Dok Ngeh Sementen Mawan Gogo Manfaat Ngapun Dan Terlalu Malam Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Rabi Fangfa'na Bi'barakatihim Wajdina Lakhusna Bi'umatihim Ba'amit Na'fi Tarikatihim Wa'amu'afatim Min'angfi Tabi Rabi Fangfa'na Bi'barakatihim Batinah Mus'na Bi'umatihim Wa'amit Na'fi Tarikatihim Wa'amu'afatim Min'al Fitabi Rabi Fa'na Bi'barakatihim Wa'amit Ba'amit 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 Na'fi Tarikatihim Wa'amu'afatim Min'al Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim